Intro Pertemuan Presiden China Xi Jinping dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Senin 6 November 2023 di Beijing menjadi puncak pencairan kebekuan kedua negara tersebut Sebagian masalah Australia-China telah diselesaikan Dinginnya hubungan Beijing-Kanbera juga memukul perekonomian Australia Xi menyebut Albanese di Balai Agung Rakyat China Tak lupa Xi memuji Albanese yang berusaha memperbaiki dan meningkatkan hubungan Beijing-Kanbera Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Xi berharap hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi kemitraan komprehensif strategis Harapan Xi disampaikan beberapa bulan selepas kebekuan Beijing-Kanbera mulai membaik Hubungan China-Australia memburuk beberapa tahun terakhir Beijing menilai Australia gencar menyudutkan China pada berbagai isu Sebagai balasannya, China menghentikan impor berbagai komoditas dari Australia Akibatnya Australia kehilangan potensi devisa lebih dari 300 miliar dolar AS pada 2019-2021 Albanese mengatakan siap bekerja sama dengan China di sektor yang memungkinkan Di sisi lain Australia juga siap berbeda pandangan dari China Keamanan dan kepentingan nasional disebut menjadi alasan perbedaan tersebut Albanese mengatakan Australia dan China memiliki sistem politik berbeda Akan tetapi ia meyakini Xi adalah sosok yang dapat dipegang perkataannya Lebih lanjut Albanese menekankan langkahnya untuk mewakili kepentingan nasional Australia Xi disebutnya juga melakukan aneka langkah demi kepentingan China Albanese menyebut mengundang Xi ke Australia dan Xi mengapresiasi undangan tersebut Namun belum jelas kapan undangan itu bisa terrealisasi Mereka pertama kali bertemu Kala sama-sama menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 Di Bali pada November 2022 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!